Pemain naturalisasi kini menjadi senjata ampuh di balik kebangkitan tim nasional Indonesia. Beberapa calon pemain keturunan anyar mulai berbondong-bondong mengantri untuk berseragam merah putih. Terbaru ada Jay Idzes dan Ragnar Orat Mangun yang dikabarkan selangkah lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Keduanya punya ambisi besar membawa tim nasi Indonesia melenggang ke Piala Dunia 2026. Cetakul cuma merangkum starting line-up kehebatan pemain naturalisasi tim nasional Indonesia sebagai berikut. Mendapatkan Banyak Penolakan Sejak menangani tim nasional Indonesia, Sintayong mengincar banyak pemain keturunan. Beberapa pemain yang lahir di luar negeri diharapkan bisa membawa skuad Garuda berprestasi. Sang pelatih merasa tim nasional Indonesia harus punya kualitas yang merata di setiap lini. PSSI mendukung penuh ambisi sang pelatih dengan membidik sejumlah nama. Sayangnya, proyek naturalisasi keinginan Sintayong sempat menemui hambatan yang besar. Beberapa pemain keturunan justru enggan memenuhi panggilan ibu peretiwi. Pascal Strike menjadi pemain pertama yang menolak memperkuat tim nasi Indonesia. Pemain Leeds United ini memilih untuk memperkuat tim nasi Belanda karena merasa gengsi. Strike menganggap kalau tim nasi Indonesia masih kurang selevel dengan Belanda. Pemain kelahiran Durne ini juga sempat berambisi membela tim nasional Belgia. Justin Hapner juga sempat ogah melanjutkan proses naturalisasinya dengan Indonesia. Padahal proses naturalisasi Hapner hampir segera rampung dalam beberapa bulan yang lalu. Namun Hapner justru meminta PSSI untuk membayar mahar 1 juta euro atau 16 miliar rupiah. Dirinya baru akan mau berseragam merah putih apabila tuntutan itu terpenuhi. Kemudian ada Jaden Osterwalde yang menolak tim nasi Indonesia di tahun 2021. Pemain dari Venerbahce ini lebih berambisi untuk menembus tim nasional Belanda. Namun Osterwalde belum pernah sama sekali dipanggil oleh squad The Orange. Padahal Osterwalde menjadi pemain indaman Sintayong untuk mengisi posisi fullback kiri. Selanjutnya ada Miss Hilgers yang saat ini memperkuat FC20 di Eredivisie. Pemain lahiran Amersford ini masih setia untuk menunggu pemanggilan dari tim nasi Belanda. Hilgers merasa kalau dirinya layak membela squad Orange karena tampil reguler di Eredivisie. Terakhir ada Ragnar Oratmangun yang sempat menolak tawaran dari PSSI. Pemain berusia 25 tahun ini awalnya ragu untuk berseragam merah putih. Pasalnya Oratmangun masih berambisi membela pasukan The Orange di kancah internasional. Selain itu sang pemain juga masih belum melihat keseriusan dari program naturalisasi PSSI. Tetap ngotot naturalisasi pemain Walaupun banyak mendapatkan penolakan Sintayong gak menyerah dan akan terus mewujudkan ambisi besarnya. Kocin tetap ngotot ingin menambah amunisi pemain keturunan. Dia mengatakan jika naturalisasi menjadi cara yang paling cepat untuk membawa tim nasional Indonesia berjaya. Kegigihan sang pelatih berbuah manis dengan bertambahnya pemain naturalisasi. Beberapa pemain keturunan yang diincar bersedia untuk bergabung ke tim nasi Indonesia. Sebut saja Jordi Amat yang resmi membela Ibu Pertiwi di tahun 2022 yang lalu. Pemain keturunan Spanyol ini mengaku sangat bahagia bisa mewakili tim nasi Indonesia. Jordi Amat bahkan berjanji akan bermain Spartan demi membanggakan skuad Garuda. Berikutnya ada Sandy Walls yang berhasil dinaturalisasi pada waktu yang sama. Sin Sangyu selaku asisten pelatih bahkan memuji tinggi profesionalitas sang pemain. Pemain dari Kivi McHellen ini dianggap punya etos kerja yang tinggi di atas lapangan. Bahkan Sandy Walls rela berlatih secara individu untuk memudahkan adaptasinya bersama skuad Garuda. PSSI juga berhasil menaturalisasi Shine Patinama, Ivan Yener, dan juga Raphael Strike. Dengan tambahan pemain keturunan, Sinta Yong sukses meraci komposisi terbaiknya. Bahkan skuad Garuda mampu menyingkirkan tim kuat seperti Kuwait di babak kualifikasi. Dohanius selaku media asal Qatar mengapresiasi keberhasilan pasukan merah putih. Menurut Dohanius, tim nasi Indonesia tampil luar biasa hingga menyingkirkan skuad The Blues. Sinta Yong sukses membungkam kritikan dari para pakar sepak bola lokal. Pasalnya, Sinta Yong dinilai merusak kesempatan pemain lokal untuk bersinar di tim nasional Indonesia. Berbondong-bondong bergabung ke tim nasi Indonesia. Melihat perkembangan tim nasi Indonesia yang lolos di berbagai kompetisi, membuat banyak pemain keturunan berbondong-bondong untuk bergabung ke tim nasi Indonesia. PSSI dan Sinta Yong mendapatkan angin segar terkait pemain naturalisasi yang sempat menolak. Terbaru ada Ragnar Orat Mangun yang akan segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Pemain Eredivisi ini menyatakan komitmennya secara serius untuk membela tim nasi Indonesia. Orat Mangun bahkan sempat berfoto bersama dengan ketua PSSI, Erik Thohir. Menteri BUMN ini menyebut jika sang pemain berkomitmen tinggi untuk tim nasi Indonesia. Selanjutnya ada Jay Idzes yang akan segera membela pasukan Garuda Asia. Pemain yang punya darah keturunan dari sang ibu ini masih menunggu proses naturalisasi dari DPR RI. Hal itu juga sempat diutarakan oleh Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali. Dia menerangkan bahwa proses naturalisasi ini masih menunggu keputusan dari Presiden. Kemudian ada juga Nathan Chuaon yang juga dirumorkan tertarik untuk merapat ke tim nasi Garuda. Erik Thohir sempat memperkenalkannya ke publik saat Chuaon tiba di Indonesia. Menurut laporan proses naturalisasinya masih menunggu dari pihak DPR RI. Terakhir ada Justin Hapner yang proses naturalisasinya sempat dikabarkan batal. Pemain kelahiran Dan Bos ini ternyata selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia. Arya Sinulinga menjelaskan kalau PSSI langsung membuat surat permohonan ke Kemenpora. Dalam surat tersebut, Hapner dilaporkan bersedia untuk berseragam merah putih. Dengan hadirnya calon pemain naturalisasi, diharapkan mendapatkan kekuatan baru menjelang Piala Asia. Sintayong berharap kalau proses naturalisasi tersebut bisa rampung dalam waktu dekat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, sektor penyerangan menjadi titik terlemah sekuat Garuda. Dalam laga kontrairan, terlihat para penyerang tim nasional Indonesia nggak mampu berbuat banyak. Dengan hadirnya Ragnar Orat Mangun ini, lini serang tim nasi Indonesia diharapkan bisa tampil lebih baik. Pemain kelahiran 98 itu bisa menjadi salah satu opsi di sektor winger kiri. Kehadirannya bisa menambah daya gedor sekuat Garuda yang kurang bergairah. Terutama Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat yang bermain kurang apik pada laga tersebut. Selain sektor penyerangan, lini bertahan juga menjadi koreksi besar pasukan Sintayong. Beberapa pemain dianggap masih kurang tampil menggigit dan kerap kehilangan fokusnya. Datangnya J.I. Zez bisa menjadi opsi tambahan Sintayong di sektor lini pertahanan Indonesia. Terbukti dirinya bisa mengangkat performa Venezia ke peringkat kedua seri B. Sosok dari Justin Hapner juga bisa menjadi opsi pilihan Sintayong di sektor pertahanan tim nasional Garuda. Terbukti dia bisa memberikan kontribusi dua golnya di Wolverhampton U21. Beberapa pemain naturalisasi merasa optimis dengan perkembangan tim nas Indonesia. Salah satunya adalah J.I. Zez yang punya ambisi besar seandainya berseragam Garuda. Calon warga negara Indonesia ini optimis pasukan Sintayong akan bisa melenggang ke Piala Dunia suatu saat nanti. Zez mengaku gak sabar untuk memainkan debutnya bersama skuad merah putih. Pemain Venezia ini mengatakan jika pengalamannya di Eropa sudah cukup membantu tim nas Indonesia. Zez bahkan meminta proses naturalisasinya segera rampung secepatnya. Harapan serupa juga disampaikan oleh calon pemain naturalisasi lainnya seperti Ragnar Orat Mangun. Bekiri Fortuna sitrat itu berambisi jika kehadirannya akan memberikan dampak besar. Orat Mangun ingin menyumbangkan kemampuannya untuk membantu Indonesia. Dia mengaku jika gaya bermainnya yang menyukai penguasaan bola akan bisa meningkatkan permainan. Menutup wawancaranya, Orat Mangun menegaskan siap meraih kesuksesan bersama di masa depan. Harapan dan keyakinan ini juga sejalan dengan yang diinginkan oleh Sintayong. Pelatih Korea Selatan ini ingin membawa skuad Garuda terbang tinggi terutama di ajang internasional. Itulah ulasan kehebatan pemain naturalisasi tim nas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah ambisi besar mereka bisa terwujud suatu saat nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.